Tenaga ahli utama kantor staf presiden Ali Mohtar Ngabalin membantah ada campur tangan atau cawe-cawe presiden dalam pilkada serentak 2024. Tudingan itu muncul ketika Sekjen PKS Habib Abu Bakar Al-Habshi menyebut Presiden Jokowi menawarkan nama putra bungsunya Kaisang Pangharep ke sejumlah partai politik. Ditemui di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Ngabalin meminta PKS mengecek terlebih dahulu informasi tersebut agar tidak menyebarkan fitnah. Ngabalin menegaskan Presiden tidak pernah menawarkan nama ketua umum PSI itu ke partai politik untuk diusung dalam pilkada. Meski begitu, Ngabalin menyebut setiap orang memiliki hak berdemokrasi untuk ikut dalam kontestasi pilkada termasuk Kaisang. Informasi yang benar suka jangan menyebarkan fitnah, itu yang pertama. Dan yang kedua, waktunya sudah selesai orang menyebarkan desas-desus, isu-isu yang terkait dengan mendiskreditkan Mas Kaisang dan lain-lain. Soal urusan politik nanti orang bisa jadi gubernur atau tidak, calon atau tidak, itu hak demokrasi siapa saja. Terima kasih telah menonton!